Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bu Neri disini Hari ini kita akan belajar tema 8 Peristiwa alam Tentang musim kemarau dan musim hujan Simak baik-baik ya Pembelajaran hari ini Tema 8 Subtema 2 dan 3 Musim kemarau dan musim hujan Indonesia memiliki dua musim Musim kemarau dan musim hujan Hal ini terjadi karena Indonesia terletak pada garis katalistiwa Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga September Sedangkan musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga Maret Saat musim kemarau Langit terlihat cerah Matahari bersinar sepanjang hari Udara terasa panas Anak-anak dengan ceria bermain di luar Bermain layang-layang Lompat tali Dan lain-lain bersama teman-teman Apakah mainan yang sering kamu mainkan di musim kemarau? Taukah kamu Musim kemarau yang sangat lama bisa membuat tanaman dan pohon menjadi layu Sungai surut Bahkan persediaan air dalam tanah bisa kering Musim kemarau Karena panas yang terik Orang sering menggunakan kacamata hitam untuk melindungi matanya Ada juga yang menggunakan krim untuk melindungi kulitnya Dan ada yang menggunakan topi atau payung untuk melindungi kepalanya Musim kemarau Saat musim hujan Hujan sering turun sepanjang hari Warga harus lebih waspada dalam menjaga kesehatan diri agar tetap sehat dan dapat beraktifitas Anak-anak lebih banyak bermain di dalam rumah Menat apakah yang paling sering kamu mainkan saat musim hujan turun? Taukah kamu Hujan yang sangat lebat dan lama dapat mengakibatkan banjir di suatu tempat Banjir dapat juga disebabkan oleh perilaku membuang sampah sembarangan dan penebangan pohon secara liar Saat musim hujan Orang menggunakan payung dan jas hujan untuk melindungi tubuhnya Ada juga yang menggunakan sepatu bot untuk melindungi kakinya dari genangan air Jaket bisa juga digunakan agar tubuh tidak kedinginan Sekarang perhatikan kembali gambar benda-benda di bawah ini Dan perhatikan susunan hurufnya Payung Payung Tersusun dari huruf P, A, Y, U, N, G Payung Payung Oke Sekarang perhatikan lagi gambar di bawah ini Dan perhatikan pula susunan hurufnya Kaca mata hitam Kaca mata hitam Terdiri dari huruf-huruf Terdiri dari huruf-huruf A C A M A T A H I T A M Kaca mata hitam Kaca mata hitam Alhamdulillah Alhamdulillah Kalian semakin pintar Mengeja huruf-huruf yang menyusun suatu kata Sekarang Masih ingatkah kamu Cara menulis huruf yang benar? Agar kamu dapat mengingat kembali cara menulis huruf yang benar Perhatikan video berikut ini A B C D E F G Halo Assalamualaikum Ketemu lagi di channel edukasi anak Sekarang kita akan belajar membaca A B C Kita mulai dari huruf besar A B C D D D D E E F F G G G D D D D D D D J K L M N O P K R S T U B P W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U P W X Y Z 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